Halo, subscriber. Di video sebelumnya kita sudah membuat kepala karakter animasi ini di Blender Grease Pencil. Kita juga udah bikin dia berkedip. Kalau kamu belum menonton video tutorialnya, kamu bisa langsung klik link yang sudah saya taruh di atas sini. Di sana saya membuat tutorial dengan detail cara membuat dan menggambar bagian-bagian di kepala karakter kita ini dari rambut, bibir, mata, hidung, mulut, hingga telinga. Jadi kalau kamu sudah menonton, kamu gak bakal kesulitan buat mengikuti video ini. Jadi saya sengaja tidak terlalu detail dengan tutorial yang ini. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya akan membuat tubuhnya terlebih dahulu, jadi saya buat objek grease pensil baru. Jangan lupa ganti namanya, ya? Saya juga bikin material baru dengan warna biru buat bajunya. Karena saya akan bikin dia pakai baju biar tidak malu. Saya menggunakan box buat bikin kotak di sini sebagai bajunya. Kemudian saya pergi ke school PT. Mode. Saya geser-geser biar terbentuk baju yang saya inginkan. Saya akan membuat layar baru dengan nama leher buat menggambar lehernya. Saya menggunakan material kulit buat menggambar lehernya. Saya gambar di sini menggunakan curve. Saya tarik-tarik lalu saya tekan E buat menambahkan garis baru. Selanjutnya saya buat layar baru dengan nama pinggang. Saya taruh layar ini di paling bawah. Kemudian saya juga menambahkan material baru dengan nama celana karena kita akan menggambar celananya. Saya juga menggambar celananya menggunakan box biar mudah. Saya juga gunakan school PT. Mode buat memperbaiki bentuknya biar bagus. Selanjutnya saya akan membuat lengannya. Saya buat objek grease pensil baru dengan nama lengan kanan atas. Saya gunakan material baju buat menggambar. Saya juga bikin layar baru. Kita gunakan cara seperti tadi. untuk menggambar. ? ? ? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton